Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak khususnya Adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun anda berada Kembali di Iib Channel bersama saya Iib Wijayanto Kali ini kita akan membahas tema Tanda yang kamu rasakan ketika mantan sedang memikirkanmu Ya, jadi kontak batin itu Sesungguhnya terjadi setiap hari antara kita dan mantan Tetapi kalau kita yang sedang mengontak batinnya mantan Kan kita tidak tahu rasanya seperti apa kan Tetapi ketika mantan yang mengontak batin kita Batin kita dan mantan sedang terhubung Tentu kita bisa merasakannya Kalau kita yang mengontak batin mantan kan mantan yang merasakannya Tetapi ketika mantan yang mengontak batin kita Maka kita yang merasakan tanda-tandanya Jadi yang namanya ikatan batin itu Semakin orang jarang ketemu atau tidak pernah ketemu Tidak pernah chatting dan seterusnya Malah ikatan batin itu tambah kuat Karena rasa rindunya akan semakin besar Energi rindunya itu akan semakin besar Nah, jadi ketika kita Mbatini mantan Memikirkan mantan Jadi kalau kita mbatin itu ya Dengan hati kita Kan otomatis ya Sinyal dari hati itu kan akan sampai kepada fikiran kita Maka kita terbayang dia Kita jadi memikirkan dia Fikiran kita ini akan melemparkan tuh Sinyal kepada mantan Memancarkannya tuh kepada mantan Dan mantan menerima Ya sinyal dari kita dengan intuisinya Ya kita sering sekali membahas Itu penelitian dari Profesor Dik Bitatum dari Seville University Kata beliau Kata Profesor Dik Bitatum Fikiran manusia itu bekerja seperti halnya Wifi Terhubung Ya ketika disini Sinyalnya diaktifkan Memancar Ya maka perangkat-perangkat yang Terhubung tuh Ya Itu akan menerima sinyal itu Atau yang Tahu passwordnya Itu akan menerima sinyal Atau perangkat yang memang Bisa menerima wifi Itu akan Terbaca tuh Oh ini ada wifi nih Di dekat sini Cuma gak tau passwordnya aja Tapi langsung terhubung Kira-kira seperti itulah Cara kerja pikiran manusia Batin Itu juga kira-kira Cara kerjanya begitu Ketika kita batin Begitu Itu lebih Apa ya Lebih lengkap lagi Daripada cuma fikiran saja Karena batin itu kan Punya energi yang lebih besar Daripada fikiran Maka sinyal yang mantan terima Melalui intuisinya itu Melalui batinnya Itu akan lebih kuat lagi ya Nah tetapi kan mantan berusaha Untuk mengabaikan Itu ya Jadi ketika kita sedang Mengontak batin mantan itu Ketika kita sedang kangen Itu kan kita sedang Mengontak batin mantan Ya dia terasa Tapi dia mengabaikan Dia melawan perasaan itu Dengan cara jalan Shopping Piknik Wisata Ya Dengan orang ketiga Nah Kita baru akan Apa namanya Lebih greget lagi Lebih terasa lagi itu Kalau mantan Yang mengontak batin kita Sekarang apa tanda Yang kita rasakan Ketika mantan nih Yang sedang mengontak Batin kita Nah ini menarik Ya Tapi sebelum kita bahas Lagi lebih jauh Jangan lupa Yang belum subscribe Untuk memencet Tombol subscribe Dan menyalakan lonceng Notifikasi Agar anda selalu Mendapatkan Pemberitahuan Video-video Terbaru Dari channel Kesayangan kita ini Dengan subscribe Doa-doa kita Selalu terhubung Sehingga kita Selalu bisa Berdoa Bersama-sama Ya Dan jangan lupa Subscribe Itu Gratis Ya Nah Sekarang Apa yang kita rasakan Jadi sama Sebenarnya dengan Apa yang mantan rasakan Tapi kita tidak tahu Apa yang mantan rasakan Nah sekarang Kalau kita pengen tahu Apa yang mantan rasakan Inilah yang kita rasakan Ya seperti itu Yang terasa di mantan Jadi saat mantan sedang Kontak batin dengan kita Apa mungkin Dia mengontak batin kita Sementara dia tidak pernah mencintai kita Dia cuma mencintai duit kita Bisa saja Paling tidak Paling tidak dia rindu Dengan traktiran kita Kan Ya tidak Aduh Kalau dengan kita enak nih Semuanya dibayarin Dengan orang ketiga Pelitnya luar biasa Misal begitu ya Jadi Mantan ini sudah punya Pembanding Ketika dia bersama Pasangan barunya Pembandingnya sekarang kita Ketika dia menemukan Realitanya Bahwa pasangan barunya ini Sangat mengecewakan Ya Orangnya Lemah Penyakitan Jadi tambah Repot tuh Mantan ngurusi orang satu ini Kemudian orangnya pelit Kemudian Apalagi Misal Orangnya tuh Pemarah Luar biasa Orangnya itu Egois Sudah begitu Tidak setia pula Nah Jadi dia sudah punya Pembanding Kita dulu Kuat sekali Ya kita Jarang lah Sakit itu Dan tidak pernah Merepotkan dia Malah mantan yang Sakit-sakitan Kemana-mana kita Yang ngantar Untuk beropak Ya Apalagi itu Kita tidak pelit Apapun yang mantan Mau kita belikan Tidak punya duit Kita ngutak Kita setia Kepada dia Nah dia Punya Pembanding Begitu dia Dikecewakan Oleh Pasangan Barunya Dia mulai Membandingkan Saat dia Membandingkan Dia otomatis Teringat Kepada kita Mulai Kesadaran Di hatinya Rasa Rindunya Dan dia Mulai mengakui Itu Kalau dia Mencintai Kita Bahwa kita Jauh lebih Baik Daripada Pasangannya Pada Saat Ini Nah itu Saat dia Mulai Kepikiran Kita Dia Dikecewakan Dan seterusnya Ya Dia Sedang Melakukan Kontak Batin Dengan Kita Dia Batin Kan Kan Tidak Mungkin Dia Ngomong Ke Pasangannya Dulu Dengan Kita Dia bilang Begitu Tidak Pelit Segala Macem Mungkin Dia tidak Pernah Ngaku Kalau Dia Pernah Bersama Kita Dia Tidak Pernah Mau Mengakui Kalau Dia Pasangan Kita Dan seterusnya Kalau Dia Mengakui Dia Pernah Bersama Kita Pasangannya Mungkin Tidak Mau Dengan Dia Kan Nah Itu Kan Dia Simpan Sebagai Rahasia Dia Dia Sembunyikan Jadi Tidak Mungkin Dia Curhat Kepada Pasangannya Tidak Mungkin Jadi Disimpan Di batinnya Ketika Dia Ingat Dia Batini Kita Dia Sedang Melakukan Kontak Batin Dengan Kita Kan Otomatis Sinyal Dari Batin Masuk Kepikirannya Fikirannya Melemparkan Memancarkan Sinyalnya Ke Kita Menerimanya Dengan Intuisi Kita Intuisi Itu Adalah Kemampuan Memahami Tanpa Harus Ketemu Tanpa Harus Mendengarkan Tanpa Harus Membaca Tanpa Harus Melihat Itu Intuisi Pokoknya Kita Tahu Aja Ini Orang tua Kita Sedang Mikirin Kita Kita Tahu Aja Ini Ada Teman Kita Yang Sedang Membicarakan Kita Ini Mantan Sedang Kangen Kepada Kita Kita Tiba-tiba Sedang Nyetir Sedang Kerja Sedang Masak Sedang Apapun Tiba-tiba Teringat Mantan Itu Artinya Mantan Sedang Melakukan Kontak Batin Dengan Kita Itu Yang Kita Rasakan Jadi Semakin Sering Kita Tiba-tiba Artinya Bukan Bukan Kita Kondisikan Ini Lagi Santai Melihat Foto Di Medsos Kita Saat Masih Bersama Mantan Dulu Itu Namanya Kita Kondisikan Tidak Kita Kondisikan Kok Kita Sedang Kerja Kita Sedang Sibuk Tiba-tiba Teringat Mantan Ya Hati Kita Merasakannya Maka Itu Adalah Mantan Atau Tanda Mantan Sedang Melakukan Kontak Batin Dengan Kita Nah Sekarang Apa Yang Harus Kita Lakukan Ketika Batin Mantan Dan Kita Sedang Terhubung Maka Panggil Dia Untuk Datang Kepada Kita Kan Lagi Terhubung Jadi Pesan Apa Yang Ingin Kita Sampaikan Ini Mumpung Lagi Terhubung Seperti Telepon Lagi Terhubung Kita Kirimkan Pesan Yang Kita Ingin Sampaikan Kepada Mantan Dia Akan Memahami Ya Nah Kalau Kontak Batin Itu Lama Maka Pada Waktu Itu Kita Berdoa Agar Dia Menjadi Jodoh Kita Ya Artinya Kan Kalau Batin Kita Dengan Mantan Sedang Terhubung Kita Berdoa Tanpa Dia Sadari Dia Sedang Bersama Sama Kita Berdoa Ya Kita Berdoa Kita Sebut Lagi Nama Dia Dalam Doa Kita Agar Dia Menjadi Jodoh Kita Insyaallah Akan Terkabul Karena Mantan Tanpa Menyadarinya Juga Sedang Berdoa Berdoa Bersama Kita Ya Nah Yang Paling Penting Banget Kenapa Selalu Saya Katakan Berdoa Mantan Itu Bisa Saja Kembali Kepada Kita Karena Melihat Kita Lebih Keren Melihat Kita Lebih Kaya Dan Seterusnya Tapi Bisa Saja Dia Kembali Untuk Mengkhianati Lagi Tapi Kalau Kita Pagari Dengan Doa Kita Dia Kembali Untuk Setia Selamanya Kepada Kita Untuk Jadi Jodoh Kita Selamanya Bahkan Kalaupun Dia Bukan Jodoh Kita Artinya Dia Balik Untuk Mengkhianati Kita Lagi Tetapi Kalau Kita Mau Terus Berdoa Agar Dia Menjadi Jodoh Kita Selamanya Insya Allah Dengan Izin Dan Pertolongan Allah Mantan Akan Jadi Jodoh Kita Selamanya Dari Tidak Berjodoh Takdir Jadi Berubah Menjadi Berjodoh Selamanya Karena Yang Bisa Mengubah Takdir Satu-satunya Adalah Doa Doa Kita La Yaruddul Khodoa Illad Doa Tidak Ada Yang Bisa Mengubah Takdir Kecuali Doa Teruslah Berdoa Demikian Semoga Bermanfaat Allahuaklam Bissawab Billahi Taufiq Walhidayah Sumas Salamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh Jade